Mencuri tersebut mengarah ke sini. Saya mempunyai bukti foto dari CCTV. Loh, Varte, ini si Udin. Iya, Udin tuh. Terima kasih. Terima kasih. Din, motor baru nih. Ya, gitu deh. Baru selesai project nih, Bang. Project apaan, Din? Ada deh. Ngomong amat, kakak-kakak mau kasih tauannya. Udah lah. Udah dulu ya. Gue mau nyoba motor baru nih. Jangan jalan dulu nih. Tidak. Tidak. Bagus tajer nih orang. Iya, si Udin kan punya utang sama Ane. Aduh, kenapa Ane lupan lagi ya? Awas loh, Udin ya. Kalau ketemu ya. Ane pamitan ya, Pak RT ya. Iya, kak. Ya, terima kasih banyak nih, Pak RT. Ya, berdua, 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 berdua. Pak RT itu berdua, 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 jangan kasih KTP, Pak RT. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kami dari kepolisian, Pak. Apa benar ini rumah Pak RT? Iya benar, saya sendiri RT-nya. Ada urusan apa ya, Pak? Begini, Pak. Kami dari kepolisian, sedang mencari seseorang yang diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor. Persisnya di depan masjid. Apa hubungannya dengan saya? Menurut informasi, pencuri tersebut mengarah ke sini. Saya yang mempunyai bukti foto dari CCTV. Loh, Pak RT, ini si Udin. Iya, Udin tuh. Nah, kasih Udin begitu tuh. Oh, namanya Udin, Pak. Iya, Pak. Tadi orangnya baru dari Mari, terus kabur ke sana. Oke, kalau gitu tolong tunjukkan rumahnya. Siap, Pak. Siap. Bapak ikut saya ya. Baik, baik. Ayo, Pak RT. Ayo, dah. Ada, ada aja deh. Keluar kopi dulu. Aduh. Kau tak masuk. Aman gua. Gua ngomong-ngomong dulu nih. Pak. Tuh dia tuh, Pak. Din. Hei, Din. Hei, Din. Jangan kabur lo. Din. Udin. Aduh. Ayo, kita kejar. Kamu jika dari sana. Siap, Kalten. Pak, saya jika dari sana, Pak. Jika, ya. Ya. Ya, ya. Elah. Tarik. Tungguin gua. Gua bisa lari nih. Eh, Din. Jangan kabur ini. Eh, Din. Mau kemana, mau kemana. Mau kemana. Ampun, Pak. Ampun, Kak. Anda kami tangkap karena melakukan pencurian sepeda motor. Hah? Lucurin sepeda motor? Elah, Din. Ngaku, Ente. Kakak usah ngelas segala. Ya, elah, Din. Lu bikin susah gua aja lu, Den. Bisa-bisanya lu nyuri motor. Tau, Ente. Eh, pake sombong segala mamer-mamerin motor. Gak taunya, motor nyolong. Beneran. Gua kagak nyuri itu motor. Kalau lu ngayuri, ngapain lu lari? Gua lari nih, karena Bang Sarip ngejar-ngejar gua. Gara-gara nagih utang nih. Bawa-bawa polisi lagi. Bentar. Sepertinya kita salah tangkap ini. Pak, bener, Pak. Itu si Udin itu. Itu bener, itu Udin. Aku yakin. Bener. Oh iya, bener. Kalau yang ini, benar Udin. Tapi yang saya cari, yang menaiki sepeda motor ini. Oh. Waduh. Oh yang ini nih. Tadi di masjid. Luar masjid, saya bantuin dia dorong motor nih. Ini sebelah motor saya tuh. Iya bener. Karena saya perlu foto wajah. Jadi cuma foto ini yang saya perlukan. Kalau video CCTV ini, Bapak ini cuma hanya membantu. Menarik motornya. Sepertinya dia tidak tahu. Kalau orang itu sedang mencuri. Oh, begitu cek banyak. Maaf ya, Den. Gua. Gua nih gak tahu soalnya. Ini juga gua gak tahu. Bingung kabur aja sih. Ya gua pikir lu mau nagih utang, Bang. Karena lu salah sata. Tengah kita impas ya. Enak aja. Eh, ente bisa beli motor. Bayar utang gak gak bisa. Gak bisa, tetep bayar. Sebenarnya, Itu juga bukan motor gua, Bang. Motor temen gua dititipin ke gua. Soalnya, Buat yang kampung tuh. Gak enak deh deh. Tapi ngombong segala, Mamerin motor baru. Pak, pak, pak. Udah deh, ada yang tankep. Jadi deh, pak. Tankep. Baru koknya ka taat ngibui. Pak penjara. Terima kasih.